selamat menikmati sebagai sumber media pemain dari rumah jadi gini, sebenarnya kita dari pernah saya membahas tentang zaman dulu ya zaman dulu ya, ketika di L tahun 2000 PCD pendidikan dan anak itu selalu menjadi sebuah target magnet bagi sumber media penyiaran yang paling populer terutamanya untuk anak-anak pesisikan itu jadi mereka lebih gampang menyerapnya dengan pendidikan yaitu dari PCD ya nah sebenarnya dari kembangan zaman itu PCD player itu kan masih yang gak kasih pemindikan female member itu kan masih berguna ya bagi PCD itu jadi pendidikan jadi misalnya ada pendidikan agama terus pelajaran mantap-pelajaran di sekolah dan lain sebagainya sebenarnya PCD pendidikan agama itu kan semakin populer namun berkat adanya produk dulu tuh didapatkan dari merek otak susu dan berhadiah PCD pendidikan seperti ini tetapi sayangnya sih era seketika sosial media berkembang tuh PCD pendidikan itu semakin agak jarang gak ditanyakan di toko karena harganya terbilang berapa alasan harganya itu harganya cukup mahal terus takut bersibah bajangan dan sebagainya sehingga anak-anak lebih memudahkan dirinya tuh mendengar pendidikan itu lebih susah ya bukan lebih susah sih lebih murid ditanyakan di TV juga ada tetapi sayangnya itu banyak yang berkomentar kak ini kenapa tiba-tiba ada yang disensor ya terus KPI ya itu jadi faktor pada asal pendidikan agama tuh yang agak sering tuh cuma harganya kan ada beberapa perbatasan penting lainnya ya seperti ditanyakan sesuatu bisa tertentu tapi nombin nombinannya sedikit ya memang jadi sebenarnya anak-anak itu kan sebenarnya membutuhkan pendidikan di sekolah ya lebih dari buku tetapi tanpa disadari itu kalau kita merekot terus terusan tanpa berhenti untuk istirahat mata kita ini tepat lelah guys jadi anak-anak di sekolah zaman sekarang tuh lebih merasa terdistraksi sedangkan hal yang di luar pendidikan maka dari itu kita sebagai orang tua dan orang lebih tua terhadap kakak atau adiknya masih sekolah ataupun sebagai calon guru amatir sebenarnya ada satu solusi yang paling tepat adalah menyediakan video pendidikan dan agama jadi kita bisa mencarinya sekarang ini di Youtube dengan cara kondisi-kondisi harus benar-benar di masjid ada sebagai pemilik akunnya jangan mendownload apa tulang kembali ke Youtube karena takut diagam baga hak cita kalian sebenarnya saya masih masih punya loh masih punya video pendidikan yang lesson itu untuk anak-anak seumuran Keisha ini bukan untuk Keisha loh anak-anak seumuran Keisha itu biasanya kan membutuhkan pendidikan kekurangan itu karena tepat asa tidak mampu tetapi masih beruntungnya itu saya masih pemilikinya itu adalah FB Sengs Sports pendidik kebanyakan itu beragama yang dari Akun Shaman The Series versi bahasa Inggris terus bahasa Inggrisnya itu macam-macam yang paling waras itu adalah dari Singapura pendidikan itu terus kemudian ada lesson yang lainnya itu dari hadiah PCD susu merah susu ya ya saya kan gak ngebuti ya tapi saya mau dapat koleksi sebagai bahan nostalgia ya jadi peranan penting kesehatan peran yang penting untuk bagi pendidikan video pendidikan agama itu adalah kita bisa bagi media tambahan anak-anak bagi pelajaran yang berjari di buku juga dari media penyiaran tontonan ya itu harus tak bertonton setiap hari seweek day ya pagi, setiap hari sekolah kenapa ini tujuannya itu menjaga ketergantungan anak dari malas belajar atau tergantungan atau sinetron atau katun yang tidak jelas seperti itu bukan tidak jelas sih dari ketergantungan ke main game jadi orang tua itu harus wajib mengarahkan anaknya atau mengajarkan hal yang benar ya jadi membatasi bermain konsol video game ataupun gadget lady itu harusnya sampai jumlah supaya itu tujuannya untuk memudahkan anak itu berfokus dan berlajarin yang mereka hadapi nantinya dan perasaan ulangan lalu jelasin itu hasilnya akan lebih bagus oke jadi peran penting sekali ya ada peran lain dari video berdiri ke agama tentang setiap menit kita pikir adalah supaya anak-anak itu merasa lebih senang dan bahagia jadi kita bisa memahami anak itu bisa memahami kondisiplin waktu untuk belajar atau hal-hal kita memanfaatannya seperti beribadah dan belajar kalau perlu batasnya juga kegiatan waktu belajar anak-anak itu sampai minimum 10 malam untuk mencegah kebiasaan begadang sehabis belajar cukup segera tidur dan inilah yang membuat anak-anak itu menjadi lebih senang ya dan sementara itu juga batasin juga untuk menonton acar visi pendidikan tersebut dan dengan kondisi jangan terlalu mengulang-ulang bukan mengulang masih terlalu badan menge-stick forward sepertusan dengan membantu tutup supaya visi tersebut tidak cepat terusan akan tetap berguna untuk anak-anak nantinya ya oke itu video jadi pesan buat kalian ini simpanlah visi di video pendidikan dan agama dan juga video termasuk juga videonya untuk anak-anak masa datang supaya bisa diperguna guys atau kalau untuk pengamankannya sedangkan kalian uploadnya ke up to box ya supaya lebih aman oke fitur video kalian ini sebagainya manfaat dan jangan lupa sebebas untuk follow sosial media aku komen di versi naku disini untuk lebih tahu apa peran lain dari video pendidikan dan agama dari rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh